bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan masih terkait kondisi Pak Adi Armando ya dikutip dari media online demokrasi.id dengan judul aduh kandung kemih dan otak Adi Armando bermasalah kuasa hukum Adi Armando Aulia Fahmi mengungkapkan kondisi terkini kliennya yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit Siloam Semanggi Jakarta Selatan Aulia menyebut komunikasi dengan dosen Universitas Indonesia itu masih terbatas lantaran kepala Adi Armando terbentur komunikasi bisa lewat tangan dan isarat lainnya kata Aulia pada Kamis 14 Maret 2022 dia bilang Adi masih membutuhkan istirahat untuk memulihkan kondisi untuk pemulihan diserahkan ke tim dokter katanya Aulia menjelaskan Adi Armando juga mengalami luka di wajah dan mendapat beberapa jahitan di tubuhnya ada beberapa jahitan di tubuh klien kami sangat berat dan tidak manusiawi kata Aulia dia juga mengungkapkan kandung kemih dan otak Adi Armando mengalami pendarahan Alhamdulillah berkat kerja tim dokter yang sangat profesional pendarahan otak bisa diatasi tutur Aulia Demokrasi Garing JPNN Nah demikian kawan informasi singkat ya terkait kondisi Adi Armando saya secara pribadi tetap mendoakan agar Pak Adi Armando segera bisa sembuh dan melaksanakan kegiatan seperti sedia kalah namun disini saya juga berharap semoga Pak Adi Armando bisa interfeksi diri atas kejadian yang menimpanya ya ini saja kawan ya sekedar informasi mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang begini bagikan videonya kawan selamat menikmati